Intro Merasa tak senang dengan sikap sang istri yang mengacukan ajakan suami untuk melakukan hubungan intim Sang suami akhirnya nekat membunuh sang istri dengan cara membacok tangan dan wajah sang istri hingga tewas di tempat Kejadian ini terjadi di desa Aras, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara Pembunuhan ini dilakukan sang suami atas dasar perasaan cemburu terhadap sang istri Dimana sang suami yang merupakan pelaku berencana akan pergi ke Dumai dengan tujuan bekerja Namun sebelum pergi sang suami meminta berhubungan badan kepada istrinya Dan sang istri menolak ajakan sang suami untuk berhubungan intim Merasa sangat kecewa karena ditolak dengan perlakuan istrinya dan berusaha menahan amaranya Sebelum membunuh istrinya sang suami juga sempat bertengkar mulut dengan sang istri Menjelang gini hari sang suami melihat sang istrinya yang sudah tertidur pulas Lalu dengan penuh rasa emosi sang suami mengambil sebilah parang dari tas kerjanya Dan membacok istrinya berkali-kali hingga tewas di tempat Sebelum tewas sang istri sempat berteriak meminta pertolongan kepada salah seorang anggota keluarga yang datang dan berusaha menolong korban Namun sang suami mengancam akan membunuh siapa saja yang berusaha menolong korban Setelah korban tewas pelaku kemudian menyiram rumah tersebut dengan bensin Namun tidak sempat dibakar karena warga yang sudah ramai berdatangan di sekitar rumah korban Sebelum pelaku menyerahkan diri ke Polsek Indrapura Tersangka nekat menenggak racun serangga yang berada di tas miliknya kemudian pergi menyerahkan diri ke Polsek Indrapura Dan setibanya di Polsek Indrapura si pelaku merasa mual dan muntah Dan oleh pihak Polsek Indrapura langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat Habis itu kejadian di sekitar jam setengah tiga jam tiga gitu di kamar dan mbak tolong sukorban Pada saat kejadian terjadi siapa saja yang berada di rumah ini bang? Istri, saya, mertua, abang Ipar Maksudnya mungkin masalah cek cok itu aja Cemburu Gara-gara cemburu ya bang ya? Ketika abang menemukan korban berada di dalam rumah, korban sudah dalam kondisi seperti apa bang? Seperti, di macamnya disiksa gitu ya Artinya ketika diketahui korban berteriak di dalam kamar masih dalam kondisi hidup ya bang? Masih, masih, di dalam kelambu itu ya, seperti tidur Korban, korban dibunuh dengan tindak kekerasan seperti apa bang? Seperti, menyiksa binatang gitu lah dia Dengan menggunakan alat seperti apa gitu bang? Seperti, parang dia Menggunakan senjata tajam bang? Ya, tajam Lalu pelaku terus kemana? Pelaku di dalam kamar aja dia Kami, mau ke dalam kamar, mau dibacoknya, kami lari Melarikan diri ke polsek mungkin, kan dia menyerahkan diri katanya Satuan Res Krim Batubara yang turun ke lokasi kejadian Segera melakukan olah TKP Sementara korban dibawa ke rumah sakit guna menjalani proses visu Perusahaan kita olah TKP ya Memang ada terjadi pembunuhan Ini sepasang suami istri Motifnya untuk sementara ini Diduga si suami Cemburu, motif cemburu Dan pada saat malam hari Minta untuk hubungan suami istri Tapi istri menolak Jadi suaminya ini emosi Kemudian melakukan pembunuhan Dari Sumatera Utara, Soleh PLK Tri Brata TV Salam Tri Brata Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.